Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Hari ini banyak komentar yang sangat luar biasa sekali ya Publik bisa menilai sendiri Tetapi yang saya bacakan dari Glora Bambang Tri gak permasalahkan ijasa S1 Jokowi Kenapa UGM yang sibuk klarifikasi Ini menjadi spekulasi dimasarkan Bahkan komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar para netizen Ini manusia itu walaupun secara fisik nampak waras Tetapi bisa hidupnya dalam halusinasi Yang lebih percaya bayangan di kepalanya Daripada fakta yang jelas-jelas temihan mata Bahkan omongan orang gila lebih dipercaya Dibanding data dan saksi-saksi mata Mereka tak sadar jadi korban-korban algoritma Hingga tetap menolak fakta Ini banyak sekali yang meng-tweet ya Yang komen disini masih banyak Yang termasuk lebih percaya dengan bayangan di kepalanya Daripada fakta yang disampaikan para saksi mata Mereka sudah tidak bisa berpikir dan nantinya Akan semakin kecewa bahwa isi kepalanya berbeda dengan banyak fakta Lalu kemudian dibalas Ini sama saja tidak nyambung Yang dipermasalahkan itu bukan ijasa UGM Tapi SMA-nya Justru ini lebih gila Profesor pekok Ada yang waras Ada juga yang waras Tapi karena sebuah misi Mereka pun Apapun yang berseberangan harus tetap diserang Ditolak Tak penting itu benar atau tidak Tujuannya tak lain hanya mengacaukan kebenaran dari idealitas Yang tidak berpihak kepada mereka Ibarat perang Cyber Army ini yang penting tetap nambak Walaupun ngaur Nimbak walaupun ngaur Ini sebar video huwak Staf ahli Mengko Minfo Ini diantaranya Masih ingat kata-kata Bang Fatlison di sebuah acara Saya kira bapak ini tidak pantas duduk disini Apalagi mewakili pemerintah institusi bergensi Banyak sekali ya Dan bahkan dari gelora ini Bang Bang Tri tidak permasalahkan ijasa S1 Jokowi Kenapa UGM yang sibuk kadarifikasi Ya memang kemarin itu berbondong-bondong bahwa ijasa Pak Jokowi Di UGM begitu kan Dan bahkan banyak sekali Ini secara logika Kalau ijasa SMA-nya aja bermasalah Gimana kuliahnya Lagi udah jelas Satu foto ijasa kuliahnya bukan fotonya Dua didaftarkan itu kelulusannya Udahlah Bukan fotonya asal SMA pun Enggak asal SMA dia Dua hal ini dua cukup bukti Jangan pernah percaya Dengan orang yang saat berbicara Alisnya nyai ke atas Rata-rata mereka adalah Berkuat bohong Jika tidak percaya Cek rekan saudara teman-teman Yang berbicara aslinya ke atas Dan bayangkan Apa yang disampaikan Pas saat itu apakah benar Yang penting ijasa asli UGM Kayak Kayak Ngelempar kerja ijasa asli Terakhir ijasa Tak sebelum Tanda tak sebelum-belumnya Tidak diperlukan Kandung merasa malu Hingga semua mantan alumni-nya Sibuk klarifikasi Dengan menunjukkan ijasa mereka Bilapun soal ijasa-nya benar Asli Yang buktikan Tunjukkan pada masyarakat Hal permasalahan Bambang Tri Hanya soal ijasa SD SMP SMA Karena status ijasa-nya Meragukan Inilah yang kemudian Dituntut Atau Ditulis Dari Jokowi Undercover Oleh Pak Bambang Trimonyono Walaupun hari ini Pak Trimonyono Sudah di penjara Tetapi Ini masih menjadi Tata-tata penting Bahwa ketika Masyarakat Pak Jokowi Tidak pernah menunjukkan Ijasa yang asli Maka spekulasi ini Semakin Semakin keluar Artinya saat ini Ketika Pak Jokowi Dan teman-teman Yang sudah menunjukkan Dan bahkan Reunion Itu sudah menunjukkan 75% Publik sebenarnya Sudah percaya Tetapi di satu sisi Banyak orang yang tidak percaya Karena Pak Jokowi Belum menunjukkan Ijasa yang asli Inilah yang menjadi Spekulasi Mungkin kalau Pak Jokowi Menunjukkan ijasa yang asli Mungkin tidak sampai Ke pengadilan Dalam artian Ya mungkin sudah Bukunya Pak Trimonyono itu Mungkin sudah terbantahkan Atau terpatahkan Dengan satu Ijasa asli Pak Jokowi Kira-kira Sebenarnya itu Inilah yang menjadi Spekulasi Begitukan Kalau saya menjadi presiden Ya tunjukkan aja Ijasa asli Untuk pada Akhirnya Ini adalah masyarakat kita Masyarakatnya Pak Jokowi juga Begitukan Kecuali Kecuali memang Pak Jokowi Menuntut Rakyat ini Yang menjadi Permasalah Karena rakyat Menuntut Presiden Yang tidak ada Masalah Karena rakyat Biasa Dan bahkan SMA Tidak klarifikasi Coba kembali Ke awal Apa tentang Penggiat SMA sudah Klarifikasi Lagian orang-orang Ini aneh Yang digugat Jokowi Tapi mereka Pada sibuk Ada apa ini Tapi misal-misa Masuk UGM Beneran Berarti otomasi Ijasa SMU Atau asli lah Dan kan pasti Sudah ditegalisir kan Banyak Dan bagi Dan ketika Mau masuk SMP Pasti Ijasa SD-nya Sudah dilegasir Banget Juga ketika Masuk SMA Pasti Ijasa SMP Yang digelagisir Jadi yang saya bacakan Ini adalah Di Twitter Bagi yang Pro dan kontra Terhadap Ijasa Pak Jokowi Selama ini Begitukan Dan bahkan Banyak sekali Yang men-Tweet Dan bahkan Tidak hanya itu Kan Bang-Bang Tri Gak bermasalahkan Ijasa UGM Jokowi Kenapa UGM Yang sibuk Klarifikasi Ya banyak sekali Yang men-klarifikasi Ini kan ya Dan perhakikannya Banyak yang Bahkan menjadi Parodi Dari Berapa Orang-orang Yang di Twitter Begitu Lagian ribet amat Ong tinggal Orang aja Nunjukin sendiri Ijasahnya Asli Yang disimpan Di rumah Udah aja Beres Biar dapat Simpati Seolah-olah Dizolimi Makanya dibiarkan Berlarut-larut Kasusnya Karena Tidak tahu Sifatnya Ya bisa jadi Seperti itu Begitukan Jadi sepertinya Banyak Pak Jokowi Tinggal Tunjuk Asistennya Terus kemudian Staffnya Untuk mengambil Ijasnya Bisa jadi Seperti itu Tinggal tunjukkan Di pengadilan Apakah benar Atau asli Atau palsu Itu aja Sebenarnya Kenapa jadi Drama ya Bikin Kompres Tunjukkan Yang asli Beres Masalah RI Masih Banyak Dolar Hampir 6 ribu Banyak Sekali Ini Ini Ukap viral Dan selamatkan Anak Sucu kita Dari kebohongan Pemalsuan Ini apakah Benar Atau tidak Edit Edit Tanya Sangat Luar biasa Sekali Begitu Hashtag Pak Jokowi Sudah memegang Jabatan publik Sejak tahun 2005 Dua pengecekan Ijasa Sudah dilakukan KPU Sampai 5 kali Tiap tahun 2024 Nanti beliau Sudah Nggak akan Bisa menjabat Apa-apa lagi Jadi kenapa Sampai sekarang Masih belum Dibahas Bahas Buang-buang Waktu Dan tenaga Om Nggak ada Gunanya Ini Ini fotonya Hari Mulyono Tapi kalau Dilingkari kemarin Itu adalah Pak Jokowi Kenapa Di sini Pak Hari Mulyono Begitu Dan Dan sini Tidak ada Naman Pak Jokowi Begitu Apakah Diedit kembali Atau tidak Wallahualam Saya tidak tahu Saya hanya membacakan Dari berita ini Begitu Publik Itu bisa Menilai sendiri Tapi kalau Saya pribadi Berpendapat Bahwa Ketika Pak Jokowi Dan teman-teman Yang sudah Mengkalarifikasi Itu otomatis Sebenarnya Seangkatan Dengan SD SMP Dengan SMA Apalagi dengan UGM Itu mungkin Saya rasa Sudah asli Begitu Tetapi Perlu diingat Menjadi spekulasi Baru Bahwa Sekarang ini Netizen kan Pinter Cerdas Mencari data Itu cepat Begitu kan Artinya Disinilah yang Kemudian Menjadi keraguan Terhadap Ijazah Pak Jokowi Itu sendiri Begitu kan Ini Bahkan disini Tapi Jokowi Ngaku Itu fotonya Padahal Dari struktur Wajah Beda banget Terutama Hidup Bibir Dan Sorak Mata Menusah Itu Walaupun Secara fisik Nampak Waras Ini Gak Perlu UGM Orangnya Sendiri Yang Keleifikasi Seperti Bapak M Amit Rais Yang Menunjukkan Ijazah Dari SD Sampai S3 Lah Ini Ngumpetin Ijazahnya Saya yakin Ijazahnya Palsu Sesuai Keseharian Yang Nipu Mari kita baca Beritanya Seperti Ini Beritanya Yang Lagi viral Bang Bang Teringat Permasalahkan Ijazah S1 Jokowi Kenapa UGM Yang Sibuk Kalarifikasi Dikutip Dari Gelora Kader Partai Demokrat Panca Putra Mengkritik Universitas Gajah Mata UGM Yang Sibuk Ikut Memberikan Kalarifikasi Soal Ijazah Presiden Jokowi Menurut Panca Respon UGM Ini Tidak Sesuai Dengan Yang Dibugat Sayangkan Gugatan Terhadap Keaslian Ijazah SD SMP Dan SMA Milik Jokowi Atas Dasar Itu Panca Menilai UGM Harus Tak Usah Ikut Mengklarifikasi Kan Bang 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 Teringat Berpermasalahkan Ijazah UGM Kenapa UGM Yang Sibuk Kalarifikasi Kira-kira Seperti Itu Dalam Tweet Kemudian Bang Bang Teringat Memang Tidak Mengugat Keaslian Ijazah S1 Jokowi Mulai Aktifnya UGM Memberikan Kalifikasi Terkait Isu Ijazah Jokowi Tak Lepas Dari Menover Yang Sempat Dilakukan Tau Tifa Tia Suma Atau Dokter Tifa Beberapa Waktu Lalu PGN Medusial Yang Kenal Dengan Nama Dokter Tifa Itu Pernah Menulis Cuitan Berisi Keraguan Tentang Keaslian Ijazah Jokowi Duh UGM Setelah Banjir Kritikan Tifa Tapi Dalam Berita Lain Kalau Kita Masuk Ke Berita Lain Bahkan Ini Menjadi Spekulasi Sekali Begitukan Tanda Artian Bahwa Sampai Hari Ini Orang Orang Ada Sebagian Percaya Dan Ada Yang Tidak Begitu Bang Bang Tri Sebut Ijazah Jokowi Hasil Rekayasa Sebenarnya Itu Milik Mantan Suami Idayanti Benarkah Seperti Itu Mari Kita Lihat Ya Pemulis Jakarta Bola Panas Soal Polemik Ijazah Falsu S1 Presiden Jokowi Masih Terus Bergulir Terbaru Bang Bang Tri Mulyono Menudik Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Jokowi Adalah Falsu Ada Yang Mengatakan Sebegitu Bang Bang Tri Yani Mendekam Di penjara Melalui Kuasa Hukum EG Sujana Menyatakan Bahwa Ijazah S1 Joki Sebenarnya Adalah Milik Pria Bernama Hari Mulyono Kalian Kami Bang Bang Tri Mulyono Saat Itu Ditahan Di Rutan Mabariz Menyampaikan Ijazah S1 Adalah Milik Almarhum Hari Mulyono Ujar EG Sujana Dan Bahkan Menurut EG Hari Mulyono Adalah Mantan Suami Idayanti Adik Kandung Presiden Joko Widodo Idayanti Sebelum Menikah Dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Osman Lebih dulu Berumah Tangga Bersama Hari Mulyono Namun Hari Meninggal Dunia Pada 2018 Lebih Lanjut EG Sujana Meminta Idayanti Mengkarifikasi Informasi Ijazah S1 Jokowi Tersebut Ini Semakin Riber Ya Mulai Dari Saudaranya Pak Jokowi Nanti Menjadi Saksi Begitu Saya Kira Ada Sebaiknya Anwar Osman Menanyakan H Ini Kepada Istrinya Idayanti Lebih Baik Juga Kalau Idayanti Memberikan Keterangan Dan Kalarifikasi Dia Mengatakan Idayanti Perlu Mengkalarifikasi Agar Publik Mengetahui Informasi Sesungguhnya Yang Terjadi Pada Kehidupan Presiden Jokowi Dadah Dan Keluarga Sebelumnya Muncul Isu Bahwa Ijazah Satu Jokowi Palsu Itu Sudah Viral Di Media Sosial Sejumlah Pihak Menuding Jokowi Sebenarnya Tidak Pernah Lulus Dari Fubertas Kehutanan UGM Kemudian Rektor Ova Membantah Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Dia Menegaskan Bahwa Jokowi Memang Alumni UGM Dan Dinyatakan Lulus Dari Fakultas Kehutanan Pada Tahun 1985 Ova Juga Mengklaim UGM Memiliki Bukti Kelulusan Jokowi Menurut Dia Ijazah Milik Presiden Jokowi Benar Benar Asli Nah Apakah Selama Ini Saya Tidak Tahu Tapi Saya Membacakan Dari Berita Ini Jadi Sampai Hari Ini Menjadi Spekulasi Di Masyarakat Dalam Artian Analisa Saya Bahwa Yang Saya Berkali Mengatakan Bahwa Apakah Selama Ini Pak Jokowi Sudah Bertemu Dengan Teman Temannya Ternyata Sudah Mulai Dari SD SMP SMA Dan Bahkan UGM Sudah Pernah Bertemu Begitu Dalam Artian Bahwa Mungkin 75% Saya Yakin Itu Publik Masih Menilai Apakah Keaslian Itu Bisa Ditujukan Oleh Pak Jokowi Kepada Publik Begitu Karena Selama Ini Publik Yang Diminta Atau Masyarakat Meminta Belum Pak Jokowi Belum Menunjukkan Itu Begitu Oleh Karena Itulah Kemudian Pak Bambang Trimulyone Menggugat Kepengadilan Begitu Kalau Ini Tidak Terbukti Berarti Terpatahkan Bukunya Dan Apalagi Ada Pengacaranya Pak Sugi Juga Bahkan Ini Menjadi Satu Catatan Penting Kepada Demokrasi Kita Apakah Benar Atau Tidak Terhadap Ijazah Pak Jokowi Palsu Itu Begitu Banyak Yang Menjadi Spekulasi Di Masyarakat Dan Bahkan Menarik Sekali Berita Berita Setiap Hari Muncul Bahwa Ijazah Pak Jokowi Palsu Pak Ijazah Pak Jokowi Asli Dan Sebagainya Banyak Meklarifikasi Itu Sebenarnya Hampar Sampai Hari Ini Bitu Pasti Belum Tuntas Apalagi Nanti Di Pengadilan Kedua Di Tanggal 31 Oktober 2022 Apakah Pak Jokowi Hadir Di Pengadilan Itu Ketika Pak Jokowi Tidak Hadir Disitu Menjadi Ula Liar Lagi Seharusnya Pak Jokowi Tunjukkan Hari Ini Adalah Ijazah Saya Asli Semuanya Terpatahkan Atau Terbantahkan Dengan Adanya Ijazah Pak Jokowi Yang Asli Kalau Semisalnya Tidak Ada Katakan Tidak Ada Kalau Ada Katakan Ada Jadi Edukasi Saya Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Karena Saya Membaca Berita Publik Bisa Menilai Itu Sendiri Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Raya Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini